Rahayu Sakung Tomati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang kelehayan Gejah Mada Taklukan Dua Kerajaan Besar, Samudera Pasai dan Sunda Gejah Mada berambisi menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara Melalui Sumpah Palapa, saat diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1258 Saka Atau 1334 Masehi Gejah Mada yang awalnya disepelekan oleh para petinggi Majapahit, akhirnya membuktikan ucapannya Kelihayan strategi Gejah Mada pun akhirnya terbukti Bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara Namun, ada dua kerajaan besar yang cukup sulit ditaklukkan Majapahit Yakni, Samudera Pasai dan Sunda Dalam usaha menaklukkan Samudera Pasai, Gejah Mada mengirimkan utusan untuk memerintahkan supaya kerajaan Islam tersebut tunduk di bawah Majapahit Samudera Pasai diketahui merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara dan terletak di kawasan Selat Malaka Keindahan dan kemaskuran Samudera Pasai diakui oleh petualang dunia Markopolo yang pernah singgah sekitar tahun 1292 Samudera Pasai terus berkembang hingga pada masa pemerintahan Malikud Dahir II mengalami kemajuan pesat Namun, keinginan Mahapati Gejah Mada tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Raja Malikud Dahir II Penolakan itu disampaikan kepada utusan Gejah Mada yang menghadap Malikud Dahir II Bilang sama Gejah Mada, Samudera Pasai negeri yang berdaulat dan tidak akan tunduk dengan kerajaan manapun termasuk Majapahit Kujar Malikud Dahir II Hamba hanya menyampaikan pesan Tuhan Baiklah, pesan Tuhan juga akan hamba sampaikan kepada Majapahit Kujar utusan Majapahit tersebut sembari berpamitan Sejak kepergian utusan Majapahit, Malikud Dahir II sadar Jika Majapahit tidak akan tinggal diam dan pasti bakal mengirimkan pasukan untuk menyerangnya Untuk itu, Malikud Dahir II pun memerintahkan panglima perangnya supaya mempersiapkan segala kemungkinan Benar saja, setelah mendengar jawaban dari Samudera Pasai Majapahit langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Samudera Pasai Sekitar 50 kapal laut siap menyerang Samudera Pasai Melihat kedatangan pasukan Majapahit, Samudera Pasai langsung menyusun kekuatan dengan menyiapkan semua pasukan perangnya Akhirnya, kedua pasukan pun langsung berhadapan di pesisir pantai Lebih baik kalian menyerah dan tunduk kepada Majapahit sebelum kami habisi semuanya Kujar panglima perang Majapahit Mendengar ancaman itu, panglima Samudera Pasai pun menjawab dengan tenang Kami tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanah kami, katanya Rasa amarah langsung menyelimuti panglima Majapahit mendengar jawaban tersebut Baiklah, sepertinya kalian memilih mati Kujarnya sembari bersiap memerintahkan prajuritnya untuk berperang Perang pun tak tergelakan Korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak Kalimat takbir terus terdengar dari pasukan Samudera Pasai Konon perang tersebut berlangsung selama tiga hari Dan hanya berhenti saat senja tiba Memasuki hari keempat, Malikud Dahir mulai berhitung Ia menilai pasukan Majapahit pasti mulai melemah dan berkurang Sehingga diambil keputusan untuk melakukan penyergapan langsung ke tenda-tenda penginapan pasukan Majapahit Penyergapan yang dilakukan menjelang pagi itu berlangsung sukses Pasukan Majapahit semuanya menyerah termasuk Sang Panglima Namun oleh kerajaan Pasai mereka tidak ditawan tetapi disuruh kembali ke Majapahit Meski mengalami kekalahan di perang pertama Majapahit dikabarkan tidak menyerah Majapahit kembali menyerang Samudera Pasai dengan dipimpin langsung oleh Patih Gejah Mada Saat penyerangan kedua, Majapahit melakukannya dari dua arah Dari darat dan dari laut Tragisnya, saat terjadi penyerangan tersebut Tengah terjadi gonjangan di Samudera Pasai Karena adanya pemberontakan dan perebutan kekuasaan Meski pasukan Samudera Pasai berhasil memukul mundur pasukan darat Majapahit Namun pasukan laut Majapahit berhasil masuk ke kota Pasai dan menguasainya Ambisi dalam perang bubat, posisi kerajaan Sunda cukup unik bagi kerajaan Majapahit Sunda merupakan kerajaan sendiri, bebas merdeka Namun dalam pulau yang sama dengan Majapahit yakni Jawa Duipa Selain itu, tidak ada alasan untuk memerangi kerajaan Sunda Karena kedua kerajaan selama ini berhubungan cukup baik Ditambah pernyataan dalam prasasti Raja Sri Jaya Bupati pada abad kedua Ditemukan di Sukabumi Ada tafsiran mirip gelaran dengan Raja Air Langga Jaya Bupati, Haji Risunda atau Raja Sunda Sebenarnya masih ada hubungan darah dengan Raja-Raja di wilayah Jawa Timur pada masanya Jadi Raja-Raja Jaya Bupati masih bergerabat dengan para penguasa di Jawa Timur pada zaman itu Namun di mata Gajah Mada, kedudukan Sunda yang berdeka mengganggu pembuktian sumpahnya Tidak sari dari gambaran lama oleh Muhammad Iyamin Tetapi Gajah Mada sadar tidak ada alasan untuk memusuhi kerajaan Sunda Apalagi hubungan kedua kerajaan cukup baik Hanya yang mengganjal hati Gajah Mada, Sunda tidak pernah mengakui kekuasaan Majapahit Sampai akhirnya, momen itu datang Dimana rombongan Raja Sunda beserta permaisurnya berangkat ke Majapahit Untuk keperluan pernikahan putrinya Diyah Bitaloka dengan Raja Majapahit Hayamuruk Kesempatan itu dilihat Gajah Mada, peluang sekaligus sebagai kelemahan Raja Sunda Yang mendatangi Majapahit untuk menyerahkan putrinya ke Majapahit Rencana pernikahan Diyah Bitaloka dengan Hayamuruk Murni masalah asmara Hubungan antara laki-laki dan perempuan Tidak ada nuansa politik di dalamnya Maka, saat rombongan Raja Sunda tiba di desa bubat Kepala desa menghadap Raja Hayamuruk untuk mengabarkan Bahwa rombongan Raja Sunda telah datang Dan kabar itu pun disambut gembira oleh Raja Hayamuruk dan pembesar istana Apalagi mereka sudah menyiapkan sambutan besar-besaran dengan menghias istana Bahkan, Raja Hayamuruk bersiap menyongsong rombongan ke desa bubat Tetapi, Sang Patih Gajah Mada menunjukkan ketidaksenangannya Dengan niat Raja Hayamuruk menyusul calon besarnya ke desa bubat Gajah Mada yang memang patih senior dan dituakan Berani mencela Raja Hayamuruk yang masih muda dan tidak berpengalaman Karena hal itu, menurut Gajah Mada sama saja merendahkan martabat Majapahit Para menteri yang mendengar kemarahan Gajah Mada ikut terperanjat Namun, mereka terlalu takut dengan Gajah Mada Begitu juga Hayamuruk akhirnya memilih menuruti kemauan Gajah Mada Daripada menjemput calon istrinya, Diah Pitaloka yang menunggu di desa bubat Akhirnya, Raja Hayamuruk yang kurang pengalaman itu Memutuskan tetap berada di istana mengikuti kemauan Gajah Mada Kemudian, rombongan Raja Sunda menerima bocoran soal sikap ketidaksukaan Gajah Mada Terhadap rombongan Raja Sunda Raja Sunda pun mengirim 300 prajurit ke Majapahit menghadap Gajah Mada Intinya menjelaskan bahwa Raja Sunda menerima pinangan Raja Hayamuruk sebagai menantunya Untuk disandingkan dengan putri mereka, Diah Pitaloka yang rupawan Namun, jawaban patih Gajah Mada terhadap rombongan prajurit Sunda penuh penghinaan Kata Gajah Mada, Raja Sunda harus menyerahkan putri mereka sebagai persembahan daerah taklukan Majapahit Seperti daerah Fasal atau daerah taklukan lainnya Tentu, utusan prajurit Sunda menolak mentah-mentah keinginan Gajah Mada Percek cokan hebat terjadi pada kedua kubu Samaranata Brahmin dari istana turun tangan mencegah pertumpahan darah lebih parah Akhirnya, rombongan prajurit Sunda kembali ke bubat Diberitahukan, dua hari lagi utusan Majapahit akan datang ke bubat untuk menuntaskan masalah ini Dua hari yang dijanjikan, datanglah seratus prajurit Majapahit ke bubat Pesan yang mereka bawa sama seperti diungkapkan Gajah Mada Bahwa Raja Sunda harus menyerahkan putri mereka kepada Raja Hayamuruk Sebagai sesembahan daerah Fasal atau taklukan Tentu, syarat itu ditolak mentah-mentah Raja Sunda dan prajuritnya Mereka siap berperang sampai darah penghabisan untuk membelaharga diri Kerajaan Sunda Meski mereka menyadari posisinya lemah karena membawa rombongan prajurit tidak banyak Untuk mundur kembali ke Sunda tidak mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh Akhirnya, pasukan Majapahit dipimpin Gajah Mada mengepung tenda perkemahan prajurit Sunda Tanpa ada rasa hampun, semua rombongan Raja Sunda tak terkecuali Raja, para Menteri, Huluk Balang, Bangsawan, prajurit dihabisi Satu-satunya pejabat Kerajaan Sunda yang selamat adalah Pitar Yang berpura-pura mati di kelimangan mayat rombongan Raja Sunda Yang dengan gegah berani melawan tentara Majapahit pimpinan Gajah Mada Pitar akhirnya membawa kabar duka kepada permaisuri Raja Sunda Dan Putri Diyah Pitaloka yang akan dinikahi Hayamuruk Dimana sebelumnya sudah diungsikan dari desa bubat Akibat kesedihan mendalam, permaisuri Raja Sunda dan para istri para menteri Maju ke Medan Laga dan melakukan bunuh diri masal di atas mayat-mayat suami mereka Sedangkan Putri Raja Sunda Diyah Pitaloka memilih bunuh diri dengan cara menikam perut mereka sendiri Sesuai anjuran ibu permaisuri Konon dalam salah satu versi disebutkan Raja Hayamuruk yang mendengar calon istrinya bunuh diri sangat terpukul Begitu menemukan jenazah Diyah Pitaloka, Hayamuruk pingsan Dan sejak itu kehidupan Raja Hayamuruk merana dan sampai akhirnya meninggal dunia Begitulah sahabat kita pemawas diri Sekelumit tentang kelihayan Gajah Mada Taklukan Dua Kerajaan Besar Samudera Pasai dan Sunda Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Salam Sejahtera Rahayu, Rahayu, Rahayu